hai semuanya assalamualaikum kembali lagi di youtube channel yunyundae nah kali ini aku mau membuat bolu zebra panggang ini rasanya enak banget dan hasilnya sangat lembut untuk caranya gimana tonton videonya sampai selesai ya terima kasih nah untuk bahan yang pertama disini ada gula pasir sebanyak 150 gram atau setara dengan 15 sendok makan menakarnya kira-kira seperti ini ya lalu juga ada tepung terigu disini sebanyak 150 gram atau setara dengan 15 sendok makan nah menakarnya kayak gini jangan terlalu tinggi menggunung seperti ini juga dan jangan terlalu peres kayak gini juga kalau menakarnya pas 1 sendok makan itu setara dengan 10 gram lalu ada 4 butir telur suhu ruang dan ada ilmusifier aku menggunakan SP 1 sendok teh dan disini ada 1.4 sendok teh garam setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh vanili bubuk boleh juga menggunakan vanili cair kayak gini ya teman-teman seadanya di rumah menggunakan apa juga boleh dan nanti kita tambahkan pasta coklat secukupnya lalu ada 1 bungkus santan instan ini sebanyak 65 ml dan ada 1 saset kental manis setara dengan 2 sendok makanan gitu ya dan sekarang mari kita membuatnya siapkan wadah lalu masukkan telurnya lalu masukkan gula pasir dan masukkan juga ilmusifier setelah itu kita akan memixernya dengan kecepatan maksimal sampai dia berubah menjadi putih, kental dan berjejak sekarang kita mulai nyalakan mixernya ya kita mix menggunakan kecepatan maksimal disini aku membutuhkan waktu kurang lebih 5-6-7 menitan gitu ya kalau kalian di rumah belum ada mixer boleh menggunakan wish tapi harus sedikit sabar ya teman-teman karena waktunya juga sedikit lebih lama nah untuk ilmusifiernya kalian boleh menggunakan SP ataupun TBM ataupun Ovalet pilih salah satunya ya nah kira-kira sampai seperti ini sudah cukup kita matikan dulu mixernya dan selanjutnya disini kita akan memasukkan tepung terikunya sambil kita ayak ya masukkan juga garam, baking soda dan vanili bubuknya nah ini kita ayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil lalu kita nyalakan mixernya lagi kita aduk sebentar saja ya kita menggunakan kecepatan yang paling rendah selanjutnya kita masukkan santan instan lalu kita masukkan juga kental manisnya setelah itu kita nyalakan mixernya lagi dengan kecepatan yang paling rendah dan ini kita campurkan ya teman-teman sebentar saja lalu kita matikan mixernya kayak gini lalu kita lanjutkan mengaduknya menggunakan spatula ya kita gunakan teknik aduk balik kayak gini pastikan kalau semua bahan sudah tercampur rata dan setelah adonannya tercampur rata sekarang kita akan bagi menjadi dua disini aku pakai kira-kira aja ya teman-teman dan di salah satu adonan ini aku mau tambahkan pasta coklat secukupnya lalu kita aduk-aduk kita ratakan ya ini kita campurkan perlahan-lahan dan kalau dirasa pasta coklatnya kurang boleh kita tambahin sesuai selera yang kita inginkan ya teman-teman lalu disini aku siapkan loyang diameter 20 cm ini aku olesin menggunakan margarin dulu ya teman-teman selanjutnya aku mau alasin dengan kertas roti kalau kalian di rumah nggak ada kertas roti boleh setelah kita olesin margarin seperti ini taburin dengan sedikit tepung terigu ya kita ratakan gitu ke seluruh permukaan loyang nah disini aku menggunakan kertas roti aja ya teman-teman dan langkah selanjutnya kita akan tuangkan adonannya ke dalam loyang ini selang-seling ya teman-teman aku taruh dulu 2 sendok makan yang berwarna putih lalu di atasnya aku timpa dengan adonan yang berwarna coklat sama 2 sendok makan nah ini selang-seling kita lakukan sampai adonannya habis ya dan ini sudah selesai kita tuang semuanya ya sekarang siap kita panggang dan disini tadi sudah aku panaskan panci serba gunanya kurang lebih selama 10 menitan ya atau di awal aku mau membuat adonan aku sudah nyalkan api kompornya dan sekarang kita akan masukkan loyangnya lalu kita panggang menggunakan api kecil kurang lebih selama 30-40 menitan tergantung dari panas oven kalian masing-masing ya bisa disesuaikan dengan oven yang kita punya di rumah nah besar api kompornya tuh kira-kira seperti ini ya teman-teman nah setelah kita panggang kurang lebih selama 35 menit sekarang aku mau lihat bolu kita seperti apa ya bismillah nah ini sepertinya sudah mateng kita tes tusuk dulu kalau sudah tidak ada bahannya menempel berarti dia sudah mateng ya boleh kita angkat nah kayak gini teman-teman dia sudah tidak lengket ya dan setelah bolunya kita keluarkan dari loyangnya dan setelah dia agak dingin sekarang kita akan potong-potong ya bismillah kita lihat bersama-sama di dalamnya tuh seperti apa ya nah sepertinya dia cantik banget kayak gini teman-teman dia empuk lembut banget gitu nah selain dipanggang bolu zebra ini bisa juga dikukus ya teman-teman sesuaikan selera kalian suka bolu panggang ataupun bolu kukus bisa disesuaikan ya oke selamat mencoba untuk kalian semuanya semoga berhasil dan semoga resep ini bermanfaat jangan lupa di like, comment, and subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati